Setelah berpuasa satu bulan lamanya, lebaran jadi saat tepat dan tidak boleh dilewatkan untuk mencicipi berbagai lukas. Mulai dari ketupat sayur, opor ayam, rendang, hingga berbagai kue kering. Seperti ibu rubah tangga yang satu ini, Sarah, berbagai hidangan lebaran yang disiapkan tentu tidak outdoor kalau tidak dicobanya. Banyak ya, ada ketupat, rendang, opor ayam, sambal goreng hati, kue kering juga. Kue keringnya apa aja? Ada apa ya, nastar, keju, kacang, kue bawang. Banyak dia, kicip-kicip doang. Enggak lah. Kenapa? Kan dikit doang. Dokter dan ahli Gizita Sotian mengatakan, mencicipi berbagai menu khas lebaran tidak apa. Tapi yang harus diperhatikan adalah jumlahnya dan jangan lupa mengkonsumsi juga buah dan sayur. Idealnya, satu porsi piring, setengahnya berisi ketupat, opor, rendang, dan setengahnya lagi dihijis sayur dan buah. Sedangkan kue kering dapat dijadikan sebagai dessert. Namun jumlahnya juga jangan berlebihan. Tolong diingat, selai nanas tidak sama dengan nanas. Bahkan kita sudah pernah punya bikin percobaan yang namanya buah kering, entah itu nanas dikeringin, entah itu pisang dibikin kritik pisang. Itu kalorinya lebih gede daripada kita makan pisang beneran yang masih dalam bentuk buah. Jadi hati-hati dengan makanan yang istilahnya kering-kering. Nah, menurut Dr. Tan, salah satu hal yang sering disalah artikan juga adalah bahwa santan bisa memicu kolesterol. Tidak banyak yang menggantinya dengan susu. Hal ini adalah keliru karena santan berasal dari tumbuhan kelapa dan sama sekali tidak ada kandungan kolesterolnya. Kelapa itu punya disebut dengan long chain, medium chain, dan short chain. Jadi arti ada lemak jenuhnya itu ada yang rantai pendek, rantai medium, dan rantai panjang. Dan mereka juga punya yang disebut dengan asam laureat. Dan ini menguntungkan sekali sebetulnya. Menjadi tidak menguntungkan satu apabila santannya diangetin. Nah, lalu muncul radikal bebas. Lalu muncul yang disebut dengan minyak kelapa yang sifatnya lebih jenuh daripada santannya. Jadi bikin santan sendiri dan saya. Sebagai tips, masukkan santan ke dalam makanan jika ingin segera dikonsumsi. Dan sebaiknya tidak dihangatkan. Misalnya ketika ingin membuat sayur, santan baru dituangkan ketika akan dimakan. Berbagai penyakit seperti kolesterol tinggi, asam urat, obesitas, dan diabetes tidak hanya diidap oleh orang-orang tua. Tetapi bisa menyerang semua usia. Jadi jangan lupa untuk menerapkan makan sehat dan seimbang setiap saat ya. Sandra Insana Sari, Endri Rizal di Jakarta.